Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Dior Sultan dimanapun teman-teman berada Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat Dalam keadaan semangat ya Dan segala hal-hal yang sudah teman-teman Pemirsa Dulur Sultan lakukan hari ini Semoga berjalan sesuai harapan Juga sesuai keinginan Alhamdulillah edisi hari ini teman-teman tentunya Pemirsa Dulur Sultan Faiz dapat kembali hadir Tentunya di program kesayangan kita Di Ngalor Ngidul edisi 9 Februari tahun 2021 Dan seperti biasa tentunya teman-teman Setiap minggunya Faiz selalu menghadirkan Narasumber-narasumber yang menginspirasi Dan sudah hadir Narasumber Faiz di sore hari ini Ini seorang pengusaha muda asal kota Serang Teman-teman yang belakangan ini Bisnisnya mulai banyak digandrungi anak-anak muda di kota Serang Langsung saja kan Faiz apa? Ini sebelah kiri Faiz sudah ada Kak Restu Apa kabar Kak Restu? Alhamdulillah baik Akang gimana? Sehat walafiat Semangat Jangan pernah kendor Manggilnya Akang aja ya Kang Faiz aja lah Biar kita lebih deket ya Kak Restu ini adalah owner dari Eti Homet Atau produk yang memang berbasis di brownies ya Kak ya Kalau teman-teman bisa lihat Ini di Panfaiz sudah ada beberapa contoh ya Teman-teman ini produk dari Kak Restu Ini luar biasa teman-teman Ada almond Kemudian juga ada double chocolate Keju Durian keju Dan masih banyak lagi tentunya Tapi sebelum aku ngomongin soal bisnis Kak Restu Yang belakangan ini mulai ramai Ini awalnya nih Kak mungkin Bisa diceritain buat teman-teman Pemirsa Dulur Sultan yang saat ini menyaksikan Kok bisa-bisanya gitu menjadi wira usaha Di saat teman-teman yang lain mungkin Masih mengejar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit Perusahaan-perusahaan yang besar Ini kok lo mau usaha Kak Restu? Jadi kita dari awal nih ya Dulu itu Nyoba untuk usaha gitu ya Nekat sih sebenarnya Nekat? Nekat Nekat Udahlah pingin nyoba nih Bikin sesuatu untuk orang gitu kan Dijual Awalnya itu tiramisu Kak Bukan brownies malah Itu saya mulai tahun 2016 saya berani mendiri Pas di bulan Februari ini Februari 2021? 2016 2016 Sampai sekarang Nah kalau untuk khusus ke brownies sticknya itu baru tahun lalu 2020? Iya Di saat pandemi berarti Kak ya? Iya benar Berarti kalau ngomongin soal bisnis Soal wira usaha Dari 2006 berarti Kak Restu ya? 2016 2016 Sudah mulai terjun di bisnis Dan kalau untuk di brownies ini baru 2020 2020 kalau untuk yang stick ini Di bulan apa itu Kak? Bulan Februari Bulan Februari berarti tepat satu tahun ya Anniversary yang ke satu tahun Nah Kak Restu kan ini kayaknya suka banget dengan bisnis Dari 2016 2017 Sampai sekarang berarti perjalanan sudah hampir 5 tahun Dari proses perjalanan itu menikmati banget Kak? Menjadi seorang wira usaha Alhamdulillah menikmati sekali Menikmati sampai dengan saat ini? Sampai saat ini Karena rasanya seneng gitu Kalau Apa yang kita buat itu Dinikmati oleh banyak orang gitu Minimal layak makan gitu Minimal layak makan Minimal layak makan itu seneng banget Kak Siap Tapi kalau ngomongin soal bisnis kuliner kan Salah satu bisnis yang menurut Faiz sangat sensitif Kak Ya maksudnya ketika Teman-teman konsumen Mencoba pertama kali Kemudian setelah mencoba Mohon maaf Jika rasanya tidak sesuai selera Dia kan biasanya gak mungkin tuh Beli untuk kedua kali Ketiga kali Kempat kali Awalnya gimana Kak sebelum akhirnya Seorang restu berani mempasarkan produknya Apakah ada tester-tester dulu Atau seperti apa? Sebelumnya tester yang pertama pasti Suami, anak Terus orang tua, keluarga gitu Itu sudah pasti sama teman-teman Dicek kurang apanya Segala macem Oke dipikirin Diperbaiki Ya udah deh Beraniin diri aja udah lah Nah katanya jualan dulu Urusan nanti gimana penilaian Itu mah nanti gitu Sambil proses Siap-siap Jadi memang proses aja learning by doing aja Kayak jadi Yang penting nyoba Nyoba dan nyoba Nah tapi kalau ngomongin Soal wirausah kan Kalau kita ngomongin kuliner Ini banyak kayak beragam banget gitu Mulai dari yang minumannya Kemudian Yang makanan beratnya Makanan ringannya Ini kenapa lebih memilih Bronis Ketimbang kayak misalkan Ayam-ayaman Atau usaha-usaha Apa Nasi dan lain sebagainya Kak Untuk yang pertama Bronis ini kan Sudah banyak orang tahu ya Betul Sudah banyak yang jual juga Ciri khasnya juga beda-beda Ya karena sudah banyak yang tahu inilah Saya beraniin diri untuk Up gitu Cuman Tetap punya ciri khas sendiri gitu Dan sisi lain Bronis ini salah satu Makanan Atau kue yang Paling Saya favoritin Jadi memang berawal dari hobi Suka makan Dan ketimbang terus-terusan beli Mendingan produksi Jadi kasarnya hobi yang dibayar Tapi tadi Kak Restu menarik Ada yang berbeda Bronis Kak Restu dengan Bronis-Bronis Mohon maaf Yang saat ini ada di pesaran Ada di Diletak bagian mana Di sebelah mananya ya Selain kalau aku lihat Ini packagingnya kan berbeda juga Kayak dari bronis kebanyakan Biasanya kan teman-teman Kalau bronis yang Sering teman-teman lihat Mungkin ya Di dalam sebuah kotak gitu Kotak transparan Ya dipanjang Kemudian dipotong-potong Kalau ini kan dilapisi Sama aluminium foil Dan Kemasannya lebih menarik Kekinian Selain kemasan yang kekinian Apa lagi Kak? Yang membedakan bronis Orang Restu Dari bronis-bronis yang lain Teksturnya Jadi kalau di Bronis khas E2 Homemade itu Luarnya garing Terkesan garing Tapi dalamnya lembut Itu Jadi luarnya terkesan Garing Tapi kalau udah digigit Tentu itu prosesnya Gak mudah Kak ya Maksudnya untuk mendapatkan Satu Satu Tekstur yang luarnya Seolah-olah garing Tapi dalamnya lembut Berapa lama itu Kak? Untuk sampai akhirnya Memberanikan diri Ah ini Paten kan? Publish Oke Saya belajar Bikin bronis itu Bertahun-tahun Dari Mulai Semenjak ibu saya Bikin bronis Dari situlah Saya nyoba lihat Gitu Oh kayak gitu Dan ternyata benar Bronis ini salah satu Kue yang susah-susah gampang Susah-susah gampang Iya Karena untuk menemukan Tekstur yang kita Inginkan itu Gak gampang gitu Makanya butuh bertahun-tahun Gak cukup Satu sampai dua hari Dan itu bertahun-tahun Tahun-tahun Dan sekarang Akhirnya bisa menemukan Kak ya Komposisi yang pas Alhamdulillah Mantap Luar biasa Nah tapi kalau ngomongin soal wira usaha lagi Apakah memang Kak Restu Punya latar belakang dari keluarga yang memang semuanya berwira usaha Berdagang gitu kan Atau memang Ini keluar dari jalur Keluarga Misalkan Apa Bekerja gitu Ini Restu kok malah berdagang gitu Berwira usaha Gimana Kak Restu Background dari keluarga Berarti Alhamdulillah Bidang kuliner Dari keluarga Papa Dari keluarga Mama Itu gak jauh dari Masak Dari baking Gitu Jadi Mungkin menariknya dari situ juga Saya jadi turun gitu Karena dari Mulai dari penasaran itulah Berawal dari suka makan juga Suka makan Suka makan Suka masak Suka makan Suka masak Dan akhirnya sekarang bisa menghasilkan Alhamdulillah Hobi yang menghasilkan Itu Homet Tentu dari nama ujung Restu kayaknya Nama kecil Nama kecil di keluarga Jadi Udah lah pake nama kecil aja Tadi kan bukan E2 Homet Tadinya Remisu Karena dulunya Tiramisu bikin aja Tiramisu buatan Restu Sekarang Kenapa gak E2 aja Nama kecil Yang kemudian diingat kembali Ketika dewasa Berarti ini Kak Restu memulai bisnis ini Ketika pandemi Tadi sempet Faiz Sampaikan juga di awal Untuk yang Yang Brownies Memulai ketika Temen-temen Mohon maaf Di saat yang Temen-temen yang lain Sudah mulai gelisah Dengan kondisinya Kak Restu justru membuka Membuka pikiran untuk Gue harus ngapain Dan akhirnya Di Brownies ini Dan awalnya Menguatkan hati Kak Restu Untuk Gue harus berbuat sesuatu Meskipun dalam kondisi yang Mohon maaf Bagi sebagian besar orang Tidak nyaman kemarin Bahkan sampai dengan saat ini Jadi sebenarnya Saya ini Nggak kepatok Sama pandemi Jadi ngalir aja Udahlah Saya mau bikin Brownies yang begini Ya udah Ada yang beli Alhamdulillah Nggak ada Ya udah Udah gitu aja Nggak mikir Aduh nanti yang beli Siapa ya Gitu Nggak mikirin Macem-macem Kesana Jadi memang Yang penting Hobinya tersalurkan Untuk Berbuat Berbuat sesuatu Kemudian juga Minimal Kak Restu Suka kue Dan buatan sendiri Urusan nanti Ada yang beli Urusan Urusan nanti itu Soalnya kalau mikir Kayak gitu Nggak jadi-jadi Gitu Nggak Action-action Sejauh ini Kalau untuk temen-temen Semua Yang di rumah Untuk mendapatkan Brownies dari Kak Restu Apakah memang Harus pre-order dulu Atau memang udah ready Nih kak Di rumah Sistemnya sih Whiting list Jadi Siapa yang mau Di list dulu Soalnya kan Saya selain Bikin Kayak gini Ada tugas negara lain Tugas sebagai Seorang ibu Dan juga istri Ya kak ya Juga sebagai guru Jadi Yang Nggak bisa Ready sekarang Juga nggak bisa Kecuali masih ada Stock yang Tersedia Siap Kalau untuk Brownies Buatan Kak Restu Ini bisa tahan Berapa Lama Untuk temen-temen Yang mungkin Disimpan di Lemari pendingin Atau tidak Kalau untuk Suhu ruang Itu bisa Semingguan lah Kayak Sama seperti Kue lain Betul Kalau dimasukin Ke kulkas Itu bisa Lebih lama lagi Apalagi Freezer Lebih lama lagi Lebih lama lagi Tapi kalau untuk Ruangan yang biasa Yang tidak ada kulkasnya Dan bukan di freezer Ini bisa tahan Satu minggu Kayaknya kalau Di beli hari ini Di Kak Restu Tidak sampai Seminggu Tidak Hitungan jam Sudah habis Ini tadi Saya sempat Nyobain beberapa Teman-teman Yang ngerasa Almon Tapi memang Enak banget Jadi silahkan Buat teman-teman semua Pemirsa Dul Sultan Yang ingin order Tapi harus sabar Ya Iya betul Gak bisa tuh Sekarang jam Jam lima Teman-teman order Langsung dikirim Gak bisa Karena memang prosesnya Juga Gak mudah Kak ya Harus di list dulu Kemudian setelah di list Baru tuh akhirnya Dikirim Paling lama Berapa hari Kak Mungkin bisa dipatok Paling lama Setelah masa itu Boleh Denda Restu Paling lama Pokoknya Kisarnya paling semingguan Untuk waiting list Soalnya kan Saya bikin itu Nyicil Kang Karena sisi lain kan Ada tugas negara Satu Tugas negara dua Gitu Jadi Gak bisa Selama 24 jam Di dapur terus Itu gak bisa Jadi memang seminggu Lama kan Iya untuk waiting list Untuk prosesnya Gitu tuh Berarti Sudah hampir satu tahun Proses perjalanan bisnis ini Add to home Komplen-komplen dari Konsumen Lebih banyak soal waktu Kayaknya ketimbang soal rasa Bener gak sih Kak Tapi alhamdulillahnya Kang Anehnya gitu Maksudnya Masya Allahnya Para konsumen Itu home-made itu Orangnya sabar-sabar Bener alhamdulillah Kalau Pak Hikanya gak sabar deh Pengen banget makan brownies Sore hari ini Harus nunggu minggu depan Gitu kan Kak PR banget Kenapa Kenapa gak Gak mempercayakan Salah seorang Misalkan Kak Restu Punya orang kepercayaan Diajarin buat brownies Yang seperti ini Kemudian Mempekerjakan dia Untuk membuat brownies Kan otomatis Lebih banyak teman-teman yang Terjangkau Seperti itu Maksudnya Pengirimannya bisa setiap hari Yang pertama Itu kan untuk Mengajar Mengajari sesuatu ke orang Kan butuh waktu lama juga Yang kedua Lokasi Tempat tinggal saya Itu jauh Taktakan Taktakannya Dekat SMK 5 Jadi Teman rata-rata di kota Jadi saya lebih ke pinggir Gitu Jadi untuk ketemu teman-teman pun Butuh waktu dulu Itu maksudnya Jangka waktunya berapa lama Tapi Tapi dari proses Satu tahun perjalanan Ada gak sih Kak Yang by request Karrestu Selain aku order Aku ajarin dong Buat browniesnya Biar bisa buat sendiri Di rumah Ada Ada Apa biatnya Kalau Karrestu Nanggepinya gimana itu Rahasia lah Ya sisi lain Oh boleh 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 gitu Tapi sisi lain juga Ya ini juga untuk kejualan Maksudnya itu orang-orang yang Kayak gitu Hanya becanda-becanda aja Gitu Ngehidupin Suasana aja sih Jadi kalau untuk belajar Hayu Tapi kalau untuk Resetnya itu kan Perusahaan ya Rahasia perusahaan Kalau hanya untuk Mengajarkan Bagiannya Membuat brownies Jadi Ya diajarkan Tapi kalau untuk Bener-bener persis Sama seperti ini Itu mohon maaf Rahasia dalam negeri Mahal soalnya Karrestu aja bertahun-tahun Teman-teman Pemerintahan Dulur Sultan Untuk bisa Mendapatkan cita rasa Yang pas Seperti ini Jadi memang Tidak mudah Untuk mendapatkan Resep seperti ini Berarti Lebih banyak konsumen Karrestu Apakah memang Teman-teman dekat Atau memang Pernah ada satu momen Order yang Di luar Pulau Jawa Mungkin gak Selama ini Awal Paling awal itu Biasanya teman-teman Alhamdulillah Setelah saya Up juga kan Di Medsos Juga saya punya Toko online Alhamdulillah Dari luar Serang Banyak Dari Tangerang Jakarta Karawang Sampai luar Dan mimpi saya Sampai ke luar negeri Amin 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 Keluar negeri Tapi berarti Sudah keluar Banten Ke Karawang Alhamdulillah Di Karawang Ada bronis Ada dari luar kota Mesan Rasanya Bersyukur Padahal di luar sana Banyak juga Bronis Tapi mungkin Kalau menurut Fais Lagi-lagi Bagaimana Kepuasan pelanggan Nomor satu Bagaimana ketika Teman-teman Pengen order Biasanya Kalau teman-teman Order Pengen banget Cepet nyampenya Ini harus nunggu Satu minggu Kepikiran gak sih Besok Atau lusa Atau Sebulan ke depan Dua bulan ke depan Lebih dipadetin lagi Teman-teman yang order Hari ini Maksimal besok Udah sampai Atau dua hari Gak harus nunggu Seminggu jadi Kemudian Pengirimannya tiga hari Berarti sepuluh hari Nah Gimana Kembali ke Itu sih kak Prosesnya Karena kan ini Satu-satu Gitu kan Kalau yang loyangan Kan Blok-blok-blok Selesai Kalau ini harus Diurusin lagi Ngapainnya Dan ngerjainnya kan Serbah sendiri Jadi memang bener-bener Karya tangan sendiri Ya kak ya Dan itu yang membuat Bronis ini berbeda Dari bronis yang lainnya Karena dibuatnya penuh Dengan cinta Penuh dengan kasih sayang Biasanya kan mimpi Seorang pengusaha itu Oke Tahun ini gue Harus seperti ini 2021 Gue Blah-blah-blah 2022 Kalau seorang Restu Apa memang mengalir aja lah Ya bisnis-bisnis aja lah Gak ada Gak ada apa ya istilahnya Target-target yang mau dicapai Kak Restu Di 2021 Jangan dijawab Kak Restu Kita rehat sejenak Teman-teman Setelah yang saat ini Tetap di sini Di Sultan TV Jangan dijawab Kak Restu 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 selamat menikmati 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 jadi bisa selamat menikmati 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 Temen ngopi, temen ngeteh ya kan Temen segala suasana Ini enak banget temen-temen ya Jadi silahkan buat temen-temen semua Pemirsa Dulur Sultan Yang penasaran banget ingin menikmati kelezatan Suapan Aku bahasanya apa ya Gigitan demi gigitan Dari Bronis Kak Restu Ini temen-temen bisa langsung pesen dimana Kak Pesennya bisa Bayi WA Jadi awalnya WA dulu Nanti saya kasih link Toko online, atau bisa cek di IG saya Di IG boleh, di IGnya dimana Kak Di IG, etu underscore homed Etu Underscore homemade Etunya pake E Kak ya Etu underscore homemade Et, temen-temen ya Etu underscore homed Etunya aja sih Ya pokoknya itu Langsung temen-temen order sebanyak-banyaknya Kak, biasanya kan kalau Temen-temen pengusaha kuliner Itu kan dia Misalkan bulan ini ada promo apa Bulan besok ada apa lagi Untuk menarik temen-temen Untuk terus Setia gitu Kak ya Menjadi Konsumen dari temen-temen Bronis Kak itu Kalau di Kak Restu sendiri ada promo-promo Setiap bulannya tuh Nggak ada udah buat-buat aja Kalau untuk saat ini sih belum Cuma insya Allah mau diadain Giveaway atau promo Ya gitu Insya Allah ada Giveaway umroh Amin Atau mobil Boleh, boleh Boleh Kalau akan mau Jadi donatur boleh Boleh, umroh dan mobil Berbentuk brosur ya Untuk tahap awal Nggak apa-apa Nanti berikutnya temen-temen Ngangsur sendiri gitu kan Boleh, oke Nah berarti kalau untuk Bronis ini udah Udah yakin banget Kak ya Nggak mau berubah-berubah lagi Atau memang Nggak tahu nih Kak Restu juga Apa yang terjadi tahun 2021 Atau 2022 Kak Restu Alhamdulillah untuk saat ini Masih menikmati dunia Bronis Karena baru ketemu Paling kliknya itu ya dengan Si Doi nih Pass-passnya nih disitu Pokoknya udah cinta banget lah Sama Bronis Selain suka Juga menghasilkan Kak ya Alhamdulillah Kalau-kalau edik banget kecanduan makanan Terutama Makan-makanan kayak Bronis Dan temen-temennya dari tahun berapa sih Kak Restu Kalau untuk kecanduan Bronisnya Saya dari kecil Karena ya itu Ibu saya suka bikin kue Dan yang paling favorit saya adalah Bronis Yang paling favorit Bronis Dan akhirnya sekarang menjadi pengusaha Bronis Alhamdulillah Nggak nyangka sebelumnya berarti Kak ya Nggak nyangka Yang dulu itu kalau pengen Pengen Bronis harus beli Kalau sekarang tinggal buat Bahan-bahan udah ada di dapur Kak ya Tinggal buat Alhamdulillah gitu Tapi kan kalau ngomongin soal bisnis Balik lagi ke omset Kak ya Mungkin bisa di-share nih Kak Omset paling tinggi Yang Kak Restu dapatkan dalam satu bulan Atau kalau omset terlalu vulgar Tadi Kak Restu sudah bilang itu 100 stick ya Dalam satu bulan pernah Bisa Bisa lebih Saya sekali produksi bisa 200 lebih 200 stick Kalau 1 stick Harganya 10.000 Wah bisa dihitung jadi berapa Banyak ya Alhamdulillah Banyak-banyak Dan itu kan Benar-benar bukan Bukan 100% kesana kan Kak Restu juga Sebagai guru Dan tidak benar-benar ngoyo Kak ya Di Bronis ini Karena Kalau benar-benar ngoyo Mungkin 24 jam di dapur Kak ya Ini enggak Jadi memang hanya sampingan Tapi menghasilkan Alhamdulillah Berarti udah nggak minta jajan Nama suami dong Kak Atau masih Kalau itu ya Flexible Tergantung ya Kak ya Kalau saya lagi butuh Pengen jajan Minta kan suami juga memberi Siap Nah kalau buat teman-teman Yang rumahnya jauh gitu kan Yang kayak tadi di Karawang Yang order itu biasanya Dikirim paket Atau memang Seperti apa Kak Kalau yang deket-deket Bisa COD-an Kak Atau gimana Kalau untuk deket bisa COD Dan mentok-mentok Kalau nggak bisa COD Ya via Apa ya Pakai jasa lain gitu Dan kalau untuk yang Keluar kota itu pakai paket Paket ya Kak ya Berarti kalau untuk yang kota Serang Ya lihat kondisi Kalau memang bisa COD-COD Kalau memang nggak bisa pakai jasa Nah biasanya kan Kalau bisnis kuliner Tadi Faiz di segmen pertama Juga sempat ngobrol Bisnis yang sensitif gitu Kayak maksudnya ketika teman-teman yang Mohon maaf Rasanya nggak enak Kan dia langsung komples Jauh ini dari proses 2016 deh Sampai sekarang 2021 Pernah punya momen yang Nggak enak nggak sih Dari konsumen Apaan sih ini Restu makanan begini Selain brownies ya Kalau brownies mungkin Semua orang suka deh Kalau brownies mungkin Sebelum brownies Atau brownies juga pernah punya Pengalaman yang nggak enak Sejauh ini sih Pengalaman yang nggak enak Alhamdulillah Nggak terlalu signifikan ya Maksudnya Kabilang standar Biasa aja Dan memang biasa Mungkin dirasai oleh Owner lain gitu Jadi sebelum brownies ini Saya juga sempat Yang gurih-gurih juga gitu Aku mau dong yang gurih yang ini Yang pesan yang ini Aduh mohon maaf Udah fokus ke brownies gitu Jadi ya paling Alhamdulillah Untuk rasa sih Nggak ada komplainan Nggak ada komplainan Komplainannya lebih ke arah Kecewa mungkin ya Karena ketika awalnya Kak Restu sebelum Berbisnis brownies Berbisnis yang lain Ketika pesan Udah nggak bisa lagi Iya gitu Buat sih spesial Maaf udah nggak bisa Tokonya udah tutup Tapi ngomongin soal Soal kuliner Pernah nggak sih Kak Restu Satu momen ini Buat pesenan Sampai yang bener-bener Di luar batas Maksudnya Biasanya kalau Misalkan buat Buat brownies nih Maksimal misalkan Kalau sore Sampai jam 5 nih Harus udah beres Ini sampai jam Sampai malem gitu Karena pesenan itu banyak Pernah mengalami proses itu Kak Restu Bukan pernah lagi Kita rehat sekali Sejenak teman-teman Setelah yang satu ini Tetap di Sultan TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di program Ngelor Ngidul Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yes, yes, yes. Jadi memang pernah satu momen yang memang sudah hampir malam dan itu di-stop ya. Stop, karena memang permintaan dari suami juga ya, Kak ya. Karena memang orderan lagi banyak-banyak banget tuh, Kak ya. Selain di sosial media sih, Kak, promonya dimana aja nih, Kak Restu, untuk Brownies ke Eto Homet ini, Kak Restu? Kalau untuk Brownies sih belum ke lapangan ya, maksudnya dalam artian yang... Tapi sebelumnya yang tiramisu itu, saya pernah di CFD. Oh, siap. Ya, di CFD. Cuman rasanya... Kalau sekarang udah kekejar. Oh, yaudah kayak gini ya. Nggak kekejar gitu, kayaknya kalau tiap minggu, subuh-subuh harus ke sana gitu kan. Aduh, yaudahlah dari situ di-stop by rumah aja gitu. By rumah. Jadi awalnya sempat di CFD alun-alun, Kak ya. Iya. Dan kemudian karena lumayan juga jarak, Kak ya. 30 menit ya. Banget. Berarti dari rumah jam 4 tuh ya. Karena kalau dari rumah jam 8 udah bubar CFD-nya ya. Udah mobil udah masuk lagi, bukan CFD lah gitu ya. Betul, betul. Berarti sekarang buat teman-teman yang pengen pesen ya harus bersabar. Karena memang jaraknya tadi lumayan jauh dari pusat kota Serang. Deket sih sebenarnya, Kak ya. Iya, benar. Kalau niatnya mah. Kan jauh dan dekat tuh tergantung niat, Bis. Iya, betul, betul. Karena yang jauh aja disamperin kalau niatnya udah dekat, Mak ya kayaknya. Kita lagi ngomongin apa sih? Gak tau. Kak, ada gak sih satu sosok yang kalau di bisnis ini menjadi sosok inspirasi dari seorang restu, misalkan satu pengusaha sukses. Gue harus seperti dia minimal suksesnya. Jadi mengikuti jejak beliau. Ada gak sih, Kak? Atau memang tidak ada? Kalau untuk pertama pasti ibu saya. Yang saya lihat itu kegigihannya waktu dulu sambil ngajar juga sama pulang sekolah bikin kue itu, itu yang saya pelajari dari awal itu. Chef terbaik saya adalah ibu saya. Chef terbaik adalah ibu. Dan sosok inspirasi juga sejauh ini adalah ibu. Ibu. Kalau untuk yang lain, paling biasa aja gitu. Gak terlalu excited banget gitu. Jadi diri sendiri aja bisa hasilin Alhamdulillah. Yang paling dasar ya minimal orang-orang suka gitu, senang dengan yang saya bikin. Itu aja sih. Yes, yes. Jadi memang sosok dibalik Kak Restu sampai sekarang berbisnis ini, kemudian sosok inspirasi dan lain sebagainya adalah ibu ya, Kak ya? Betul. Jadi bukan sosok-sosok yang di luar sana ya? Enggak. Ibu adalah segalanya teman-teman ya? Jadi buat teman-teman semua yang sekarang nontonnya bersama Ibu Unda Tercita di sebelahnya, ditluk ibunya, Kak ya? Iya, harus dong. Ticium keningnya, ucapkan terima kasih itu harus. Siap-siap. Jadi memang semua sekarang keluarga udah dukung banget ya. Ambil. Terselah lah, Kak Restu mau bisnis apa aja, kita dukung aja. Selagi memang bagi-bagi porsi tadi apa yang sudah Kak Restu sampaikannya. Porsinya pas, kemudian tidak ada yang terlantar akibat bisnis ini dan lain sebagainya. Berarti kan kalau Kak Restu tadi sempat punya mimpi, walaupun memang di 2021 ini tidak tahu apakah memang terrealisasi atau tidak. Karena tidak terlalu ngoyo banget untuk mendapatkan, mengejar ke sana ya. Karena memang fokusnya juga terpecah-pecah, kayak tanggung jawab guru, kemudian tanggung jawab istri dan ibu dari anak-anak Kak Restu. Nah mungkin kalau di 2022 atau 2023, Kak, itu seperti apa, tetap aja sama, ngalir aja lah kalau seorang Restu. Sepertinya ngalir aja, dinikmati aja lah. Dinikmati aja. Kalau emang datang waktunya punya toko, jalanin gitu. Nanti yang ngurusin di toko siapa kan, yang punya emang tinggal datang gitu ya. Ngecek aja gitu. Tapi nggak ngaruh apa-apa sebenarnya ya, untuk Kak Restu di bisnis ini, karena nggak terlalu ngoyo juga ya. Alhamdulillah malah menikmati gitu saya. Saya bisa bikin-bikin gitu, menghasilkan, maksudnya memberikan ke masyarakat gitu loh. Mencoba hal yang baru mengenai brownies gitu. Yes, yes. Nah mungkin Kak Restu punya pesan ini untuk teman-teman di luar sana, yang mereka punya hobi yang sekiranya bisa menghasilkan, yang punya hobi yang tidak hanya, tadi kan kalau Kak Restu kan hobinya makan, brownies, dan alhamdulillah sekarang kan sudah bisa menghasilkan brownies, dan alhamdulillah bisa menjadi uang dari sini gue, kayak ya. Alhamdulillah. Apa yang ingin Kak Restu sampaikan mungkin buat teman-teman di rumah, untuk tetap semangat dalam mengejar cita-cita dan mimpi-mimpi? Oke, ini saya langsung ya. Untuk teman-teman, kalau punya keinginan ingin membuat suatu hal atau karya, itu udah lakuin aja. Nggak usah banyak mikir, nggak usah, oh saya harus belajar dari si ini nih, si ini terus aja belajar, tapi kapan actionnya itu nggak akan jadi-jadi gitu. Jadi ya apa yang kita punya, apa sih maksudnya ide gitu, kita tuangkan, kita coba, dan itu uji cobanya ke orang-orang terdekat kita gitu. Kalau responnya sudah baik semua, langsung ya, nggak usah pikir-pikir kan ya kalau bisnis-bisnis semuanya, teman-teman punya keyakinan, wah ini kayaknya bakal berhasil ya, jalan. Jalanin. Kalau ada kanan-kiri ngomong Kak, gimana Kak? Udah jalanin aja, maksudnya nanti kan kita bisa belajar dari proses itu. Wah tuh kayaknya kurang ini deh, kira-kira apa nih gitu. Jadi memang jalan aja, kalau ada hater 1-2 emang wajar Kak ya? Udah wajar sih. Udah wajar ya. Walaupun mengundang agak emosi ya, cuman ya udah jalannya begitu gimana, ya kan? Siap-siap, nah tadi menarik sebelum ke segmen berikutnya Faiz, tadi Kak Rastu akan launching Green Tea, itu rencananya di bulan apa Kak untuk varian brownies yang baru? Kalau untuk bulan belum tahu, tapi insya Allah tahun ini. Tahun ini. Jadi bisa jadi Desember ya? Akhir tahun ya? Bisa. Ya, untuk saat ini saya menikmati yang 4 varian dulu, mengenalkan ke seluruh warga yang ada di Indonesia. Betul. Empat varian ini dulu, maksudnya varian topping ini ya? Betul. Dan untuk yang varian rasa lain ya, next gitu. Next lah, karena memang Kak Rastu memang dari awal juga, nggak terlalu memasang target yang gimana-gimana Kak ya? Karena khawatir kalau udah pasang target itu, takut tidak ini kan nanti bisa menyalahkan diri sendiri juga Kak ya? Ya betul. Jadi memang ya ngalir aja lah. Ya, yang ngalir aja. Sudah punya ide, pengen punya toko ya, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Pengen punya varian baru, gerinti ya, nggak tahu kapan gitu ya. Pengen di banyak toko, ya tapi nggak tahu kapan. Jadi saya sistem-sistem bom aja gitu. Dir, saya up ini langsung. Siap. Terima kasih banyak Kak Rastu, sudah hadir di Sultan TV sore hari ini. Mungkin kita segmen berikutnya, segmen ceplas-ceplos. Kak Rastu harus jawab dengan sangat cepat, nggak boleh banyak mikir ya. Pak Rastu punya 7.421 pertanyaan ya. Ini pertanyaannya. Mana pertanyaan aja. Panjang, pendek? Panjang. Kenapa panjang? Karena perjalanan ya, panjang. Perjalanan. Perjalanan apa? Ya, untuk brownies ini aja lah. Oh, untuk brownies. Jadi memang perlu proses yang lama ya Kak ya. Di atas atau di bawah? Bawah. Kenapa di bawah? Karena untuk selalu rendah hati aja lah. Rendah hati di bawah, karena di atas nggak rendah hati dong. Di atas kan gimana ya? Ya pokoknya saya milih banget. Oh ya, baiklah. Kentel atau cair? Cair. Kenapa? Karena lebih ngalir aja gitu. Ngalir apa sih ngalir? Ya hidup aja gitu. Ngalir aja ya. Oke, siap ya. Di mobil atau di kamar? Di mobil. Di mobil, kenapa di mobil? Bisa ke segala penjuru. Bisa banyak tahu. Oh, jadi bisa muter-muter ya? Kalau di kamar nggak bisa ngapa-ngapain ya? Iya. Tapi kalau kamarnya taruh mobil juga bisa ya? Bisa. Jadi truck itu bisa ya? Iya, boleh-boleh. Siap ya. Lebar atau sempit? Lebar. Kenapa lebar? Karena saya butuh suasana yang luas gitu. Untuk pikiran yang lebih. Siap? Hitam atau putih? Putih. Kenapa putih? Kalau ada putih, kenapa hitam? Siap. Disakiti atau penyakiti? Disakiti aja deh. Disakiti, siap siap. Ya nanti kalau doa kan dijabah gitu. Anak atau suami? Aduh, itu nggak bisa dipisahkan itu. Nggak bisa. Terima kasih banyak Kak Restu sudah hadir di Sultan TV. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi tangan sore hari ini. Amin. Mungkin terakhir apa yang ingin Kak Restu sampaikan untuk orang-orang terdekat yang saya ini sudah support banget Kak Restu sampai berada di titik ini. Silahkan Kak Restu. Langsung aja. Untuk suami, untuk anak tercinta, dan untuk kedua orang tua dan keluarga besar, terima kasih banyak atas support, doa. Selama ini juga teman-teman semuanya yang dikenal maupun yang nggak dikenal gitu. Terima kasih banyak atas segala doa, atas segala supportnya itu luar biasa sekali. Dan untuk para konsumen E2 Homed, kalian terbaik. Woi, mantap. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Jangan lupa teman-teman order ya. Instagramnya sekali lagi Kak Restu silahkan buat teman-teman yang pengen order. Langsung aja ketik E2 underscore Home Made. Di situ sudah ada link toko yang akan kalian order gitu. Wah, mantap ya. Langsung teman-teman order sebanyak-banyaknya karena akan ada banyak diskon untuk yang mesen hari ini. Wow, amazing. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Sultan Devi edisi hari ini. Pak Ayus pamit ya, Kak Restu juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas sore hari ini juga pamit. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!